Tidak hanya itu, aliran sesat yang satu ini juga mengharuskan anggotanya untuk berhubungan intim dengan anak-anak. Aliran sesat di dunia, kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Para penganun ajaran sesat percaya bahwa sistem agama yang ada saat ini tidak cukup serta tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya ada. Oleh karena itu, para penganun ajaran sesat ini berusaha untuk merubah dunia dengan menghadirkan nilai-nilai yang dianggap seharusnya ada bagi mereka. Akan tetapi, beberapa pemikiran dari penganun ajaran sesat tersebut justru ekstrim dan penuh dengan tindakan-tindakan kriminalitas yang dinormalisasi sehingga membahayakan. Meski berbahaya dan ekstrim, nyatanya aliran-aliran sesat ini justru menjamur dan banyak hadir di berbagai belahan dunia. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang beberapa aliran sesat yang dianggap membahayakan dari berbagai penjuru dunia. Jika kalian penasaran dengan aliran sesat ini, ingin mengetahui lebih banyak tentang aliran sesat, langsung saja simak video ini hingga akhir. Yang pertama, aliran children of God Aliran sesat children of God yang tersebar di Amerika dan terkenal sebagai aliran sesat yang paling berbahaya di dunia. Serta aliran ini juga dikenal sebagai sekte-seks yang cukup keji. Aliran sesat children of God ini mengharuskan pengikutnya untuk melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota dari children of God. Tidak hanya itu, aliran sesat yang satu ini juga mengharuskan anggotanya untuk berhubungan intim dengan anak-anak. Para pengikut aliran children of God ini percaya bahwa ritual tersebut akan membuat mereka mendapatkan pahala yang besar. Karena keyakinan mereka tersebut, para pengikut aliran sesat ini bahkan tidak segan untuk menyiksa, menculik bahkan membunuh banyak perempuan yang berusia muda. Yang kedua, The Ku Klux Klan Aliran Ku Klux Klan ini merupakan aliran sesat yang dinilai berbahaya di dunia. Awalnya, aliran sesat ini hanyalah sebuah perkumpulan para ekstremis Kristen yang hanya berjumlah kecil yang ada di Eropa. Meski awalnya sangat kecil dan beranggotakan beberapa orang saja, akan tetapi The Ku Klux Klan ini akhirnya berkembang pesat usai perang sipil pecah. Bahkan, aliran ini memiliki pengikut sekitar 4-5 juta pengikut pada pertengahan 1920-an. Aliran ini dikenal karena memiliki seragam yang cukup mencolok. Saat melakukan pertemuan, mereka selalu menggunakan jubah putih dengan topeng yang menutupi seluruh wajah dan tubuh mereka. Sebagai sekte yang berkuasa pada tahun itu, The Ku Klux Klan ini sempat melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Seperti membunuh para pemuka agama, membunuh orang-orang yang berkeyakinan beda dengan mereka, bahkan mereka juga membunuh orang-orang yang berkulit hitam. Yang ketiga, Branch Davidians Para penganut dari aliran Branch Davidians percaya bahwa mereka adalah perantara datangnya kiamat di muka bumi ini. Karena mereka percaya bahwa mereka adalah perantara kiamat, jadi para pengikut Branch Davidians ini pun selalu berusaha untuk mewujudkan kiamat tersebut di muka bumi. Cara mereka untuk menghadirkan kiamat adalah dengan melakukan hal-hal anarkis, seperti menimbulkan kekacauan, melakukan pembunuhan, membakar, hingga melakukan pengeboman di wilayah-wilayah Amerika. Karena kekacauan dan juga anarkisme yang dilakukan oleh aliran Branch Davidians, para pengikut dari aliran sesat ini pun menjadi burunan di Amerika. Kemudian, aliran sesat ini berakhir ketika 76 anggota terakhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri massal dengan cara meledakan diri di suatu bangunan. Yang keempat, Order of the Solar Temple Aliran sesat yang satu ini pertama kali muncul pada tahun 1984, dengan pemimpinnya yang bernama Joseph Di Mambro dan Luke Joret yang memimpin sekte ini dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, pada tahun 1994, kedua pemimpin aliran sesat Order of the Solar Temple pun menyebarkan ajarannya secara serang-terangan. Aliran sesat satu ini dianggap sebagai salah satu ajaran sesat paling berbahaya di dunia karena salah satu kasus mereka. Kasus tersebut adalah ketika para pengikut Order of the Solar Temple membunuh seorang bayi. Karena mereka menganggap bahwa bayi tersebut adalah jemaah antikristus. Sejak kasus pembunuhan bayi tersebut, banyak dari anggota Order of the Solar melakukan bunuh diri. Aksi bunuh diri tersebut mereka anggap sebagai ritual utama agar mereka dapat masuk surga. Setelah banyak anggotanya yang bunuh diri, sekitar 100 anggota lainnya ditemukan mati karena ketuanya sendiri. Ketua aliran ini membunuh para anggotanya sendiri dengan cara-cara kejam seperti diberi racun, ditembak, hingga dibakar. Yang kelima, The People's Temple. The People's Temple didirikan oleh seorang komunis yang bernama James Jones yang menyebarkan ajaran-ajaran yang ia percaya. Akan tetapi, James Jones ini sempat tersandung kasus kekerasan, serta tindak asusila yang membuat James Jones ini merubah haluan ajarannya. Usai tersandung kasus tersebut, James Jones kemudian pindah dan menetap di Guyana. Dan merubah misi alirannya menjadi pahan sesat, serta menyebarkan kebencian kepada petinggi-petinggi di Amerika. Karena misi aliran sesat tersebut, Jim Jones dan para pengikutnya di The People's Temple ingin membunuh para petinggi di Amerika. Akan tetapi, misi pembunuhan tersebut malah berubah dan berakhir dengan bunuh diri masal yang dilakukan oleh 900 anggota The People's Temple dengan meminum cairan beracun. Yang keenam, Heaven's Gate. Salah satu ajaran yang dinilai berbahaya pada aliran sesat Heaven Gates adalah manusia dapat masuk surga apabila mati sebelum hari kiamat terjadi. Jadi aliran sesat ini percaya bahwa siapapun yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, orang tersebut akan masuk surga. Jadi karena ajaran tersebut, banyak anggota dari Heaven's Gate seramai-ramai memilih cara termudah untuk mati dengan bunuh diri. Heaven's Gate merupakan salah satu aliran sesat yang cukup fenomenal di Amerika. Aliran sesat ini didirikan oleh mantan Marsekel dari militer Amerika yang bernama Herb Applewhite dan Bonnie Nettles. Yaitu seorang suster yang tertarik pada ketuhanan serta kenabian Alkitab. Kedua pendiri Heaven Gates bertemu pada tahun 1972 dan sejak pertemuan tersebut mereka terus saling mengenal. Dari pertemuan Nettles dan juga Applewhite, Nettles saat itu merasa bahwa ia telah diwahyukan untuk bertemu dengan Applewhite. Sampai-sampai keduanya merasa bahwa telah mengenal satu sama lain di kehidupan sebelumnya. Keduanya pun kemudian mempelajari Alkitab versi Raja James bersama. Alkitab dari terjemahan bahasa Inggris dan Alkitab untuk gereja Inggris. Dengan mempelajari Alkitab, keduanya mendalami perjanjian baru dan mengaku memiliki tugas dalam kenabian serta memiliki tingkat kepintaran yang melebihi orang lain. Para pemimpin Heaven Gates ini percaya bahwa bumi akan didahur ulang dan dibersihkan lalu diperbarui kembali. Aliran sesat ini pun mengharuskan para anggotanya untuk melupakan ketertarikan yang dimiliki setiap anggota dengan dunia. Seperti mereka diminta untuk melupakan teman, keluarga, seksualitas, pekerjaan, bahkan uang. Karena Heaven Gates percaya bahwa dunia ini hanya sementara ya karena bumi akan didahur ulang. Pada tahun 1997 diberitakan bahwa sekitar 39 anggota dari Heaven Gates melakukan bunuh diri secara massal. Sebab ajaran serta perintah dari ketua Heaven Gates. Dari kasus bunuh diri massal tersebut, mulai banyaklah media yang menyebutkan bahwa Heaven Gates adalah salah satu aliran yang paling berbahaya di dunia. Karena mereka bisa mendoktrin pikiran seseorang untuk melakukan bunuh diri. Terutama pada sekitar tahun 1997. Yang ketujuh dan yang terakhir, Aum Shirin Kyo. Selain hadir di barat, aliran sesat juga hadir di Asia. Aum Shirin Kyo merupakan aliran sesat yang sempat hadir di Jepang dan menyebarkan ajaran mengenai kehancuran bumi. Sebelum menjadi aliran sesat, Aum Shirin Kyo adalah kelompok yang berkegiatan dan fokus pada meditasi serta yoga. Namun, perlahan-lahan kelompok Aum Shirin Kyo ini yang dipimpin oleh Soko Asara mulai berubah haluan. Para pengikut Aum Shirin Kyo mengharapkan kemunculan kiamat untuk manusia. Alasannya, karena anggota Aum Shirin Kyo mempercayai bahwa kematian bagi umat manusia sama seperti tiket yang dapat mengantarkan umat manusia untuk pergi dan langsung masuk ke surga. Jadi, aliran ini itu mengharapkan kedatangannya kiamat karena mereka percaya bahwa saat mereka mati karena kiamat, mereka akan mendapatkan tiket untuk langsung masuk ke surga. Begitu kira-kira. Demi mewujudkan apa yang dipercaya oleh mereka, mereka kemudian menimbulkan kericuhan serta melakukan beragam tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan pun tidak terlalu jauh berbeda dengan aliran-aliran sesat lainnya yang sudah kita bahas tadi. Mereka mengharapkan kedatangan kiamat dengan melakukan pengeboman, pembunuhan, perampokan, bahkan penculikan. Untuk memberantas tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota Aum Shirin Kyo, pemerintah Jepang kemudian turun tangan menangani aliran ini agar tidak semakin berkembang. Pemerintah Jepang kemudian menangkap Asara, yaitu pemimpin dari Aum Shirin Kyo. Namun ketika diadili, Asara tidak memberikan keterangan dan tidak pernah mengaku bersalah. Pada tahun 2004, Asara kemudian dijatuhi hukuman mati, akan tetapi eksekusinya ditunda hingga tahun 2012. Dan itu dia beberapa aliran sesat yang ada di dunia. Awalnya sih tujuan mereka ini sebenarnya baik, ingin membuat sebuah ajaran baru karena mereka menganggap agama yang sekarang ada ini sistemnya tidak cukup serta tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya ada. Tapi bukannya menciptakan ajaran yang baik, malah membuat dunia semakin hancur. Gimana? Minat nggak join salah satu aliran sesat yang sudah kita bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan sampai kalian join ke aliran-aliran sesat ini ya. Dan di video selanjutnya, kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.